Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tampak motor untuk jalan-jalan kali ini berada di Logi Gandrum Yaitu rumah dinas wali kota yang kaya akan sejarah dan histori Itu terus tempat motor untuk jalan-jalan Jangan lupa subscribe, like dan komen See you Logi Gandrum, rumah dinas wali kota yang bergaya indis Logi Gandrum memiliki luas bangunan 3.500 meter persegi Yang berdiri di atas lahan seluas 6.295 meter persegi Rumah dinas wali kota Solo ini mempunyai gaya arsitektur indis Yakni perbaduan antara budaya Eropa, Belanda Dengan budaya lokal atau Jawa Bangunan tersebut awalnya merupakan rumah tinggal milik Johannes Agustinus Desente Pada tahun 1797 sampai 1839 Desente atau Tinus adalah seorang pionir perkebunan Belanda pertama di wilayah Surakarta Dan juga dikenal sebagai tuan tanah di Ampel, Boyolali Atau dalam bahasa Belandanya yaitu The Legendary Solosis Planter and Lander Van Ampel Sebagai pengusaha perkebunan Jawa terkemuka di zamannya Tinus sering mengadakan pesta di rumahnya yang berada di Solo Karena sering digunakan untuk pesta dan seorang orang Jawa yang berada di sekitar wilayah Tinggal Tinus Menyebut acara pesta tersebut sebagai Gandrungan Kata Gandrungan berasal dari bahasa Jawa yang mempunyai kata dasar Gandrung Yang berarti menyenangi atau bisa juga tergila-gila karena asmara Lambat laun rumah besar milik Tinus disebut dengan loji Gandrung Kata loji sendiri artinya rumah yang besar, bagus, dan berdiding tembok Aslinya dari bahasa Belanda, loji Namun setelah diucapkan oleh orang Jawa menjadi loji Pada waktu terjadi pendudukan Jepang atas Solo Bangunan loji Gandrung sempat menjadi markas bagi pimpinan pasukan tentara Jepang Yang bertanggung jawab atas wilayah Surakarta Loji Gandrung juga pernah digunakan Jenderal Gatot Subroto Misun strategi militer menghadapi agresi militer yang dilakukan Belanda dan sekutu Loji Gandrung punya teras memanjang dan luas Pintu dan daun jendela yang terpasang berukuran besar khas bangunan Belanda Di ruang tamu tertata kursi antik dan hiasan dinding Berupa dua foto Presiden pertama Republik Indonesia Bapak Insinyur Soekarno berukuran besar Di sebelah kanan romang tamu difungsikan sebagai ruang rapat wali kota Sementara di kiri berjajar dua kamar Kamar yang paling dekat dengan sisi luar Merupakan kamar yang konon sering digunakan Presiden Soekarno Saat singgah ke Solo Sementara kamar kedua untuk istirahat wali kota Sementara teras belakang Loji Gandrung dimanfaatkan sebagai ruang kerja wali kota Bagian paling belakang merupakan pendopo untuk tempat pertemuan Di samping kanan dan kiri pendopo terdapat bangsal tempat staf rumah tangga Dan pedugas jaga Satpo PP beristirahat Kira-kira seperti itu teman-teman Nombak Motor Udup Ikuti terus Nombak Motor Udup Jalan-Jalan Jangan lupa subscribe, like, dan komen Kita akan keliling kota Solo Atau ke kota Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton